Setelah menghadiri G20, Presiden Jokowi Dodo bertolak ke Glasgow untuk menghadiri KTT COP26. Presiden beserta rombongan bertolak dari Bandara Internasional Fiumicino, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober pukul 8 malam waktu setempat. Di gelaran COP26 Glasgow, Presiden akan menegaskan komitmen Indonesia soal perubahan iklim. Harapannya pertemuan ini tak sekedar retorika belaka, tapi menghasilkan komitmen negara-negara untuk menekan pemanasan global. KTT COP26 dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan akan dihadiri 120 kepala negara dan pemerintahan.